bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wajah baru hadir kembali berbagai ilmu dan pengetahuan untuk semua dan video kali ini tentang sebuah kompor ya nah disini udah ada kompor kompor tanam ini punya customer servisan juga untuk kendala kompor ini dia katanya apinya kecil terus saya tanya pemantiknya itu katanya masih nyala jadi kita akan cek dulu kalau yang punya bilang ini masih nyala pemantiknya kita akan coba tes pemantiknya pemantik itu yang disini ya kalau kita tekan kita tekan tombolnya disini nanti bakal ada seperti korek persikan gitu ya itu akan nyamber disini kita copot dulu nah kita lihat disini belum ada baterainya kita pasang baterai dulu ya sudah kemudian kita pasang nah untuk pemantik ini bagian penting dari sebuah kompor kompor tanam ya kompor tanam itu rata-rata dia pakai baterai percikan apinya gitu ya beda dengan kompor yang biasa yang bunyi yang cetak cetak seperti itu ya itu manual dan kalau ini dia pakai baterai kita akan coba kita akan coba dulu oke kopinya udah jadi makasih ini kita akan coba dulu mencet nah disini nanti akan ada bunyi tuh bisa kelihatan itu percikan apinya itu percikan apinya ada ya nah seperti itu untuk kemudian yang satunya saya masih normal berarti ini benar normal romantiknya dan katanya ini apinya kecil jadi kita akan coba langsung pakai tapung gas ini selangnya disini kemudian kemudian kita pasang dulu ini bagian selangnya oke kemudian kita pasang gasnya pasang gasnya ini jika baru dipasang regulator ini kita buka dulu seperti ini biar gasnya itu keluar dulu ya kita akan cium dulu kalau dia bau gas berarti regulatornya itu udah bagus kita akan cek juga di bagian selang kita akan cek juga di bagian selang itu itu bisa bisa kelihatan itu apinya cuma segitu ini untuk apinya segini doang coba kita akan cek untuk sebelahnya kelihatan kelihatan disini ya ini apinya kecil ini udah posisi full oke oke kita kita kemudian ini kita copet dulu seperti ini seperti ini nah disini saya akan kasih cara untuk service kipas ini apinya kecil ya api apa kompor kipas eh kompor tanem merk modena atau merk apa aja yang model kayak gini jika apinya kecil ini dia tersumbat di bagian sini bagian sininya jadi kita akan copet dulu kita akan coba tutup nih kemudian kita pakai kunci nomor tujuh coba seperti ini ya ini biar kelihatan kemudian kemudian kita kendorin kemudian kita cara copetnya kita kendorin nah seperti ini di sini di sini udah ketahuan di sini kotor jadi kita bersihkan kita bersihkan dulu bagian ini bagian ini kita bersihkan nih kita siapin sebuah tembak dan minyak ini kita minyakin bagian sininya nih kemudian pakai kita tembak kemudian pakai ini ada kelihatan ini langkah langkah pertama ya kemudian kita pakai sebuah kabel coba pakai sebuah kabel kemudian oke ini nih sudah kelihatan lubang kemudian kita pasang dulu langsung kita coba nah apinya dia lebih besar ya ini ya ini apinya lebih gede ini apinya bagus tuh ini yang belum ini kita pasang dulu yang ini 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 yang belum dibersihin dan ini yang udah ini dia lebih besar tuh kalau ini dia lebih kecil ini ini lebih besar ini kelihatan bedanya oke tematin tematin dulu kemudian ini kita bersihkan dulu ya kemudian kita getok-getok dulu ya kemudian kita buka ini 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 seperti biasa ini minyakin dulu biar bersih kemudian kemudian pakai Atenbat kecuali kalau model komor seperti ini kalau pemantiknya nggak nggak aktif itu harus diganti ya dia nggak bisa di servis dia harus diganti pemantiknya yang pakai baterai itu oke oke bisa kelihatan itu berubang kemudian kita coba pasang apa udah beda apa belum pasang lagi aduh panas bismillahirrahmanirrahim kemudian kelihatan disini apinya sudah rada besar tapi dia tetap gede yang ini ya ini masih rada kecil jadi disini dia ada penyumbatan kalau kita akan coba dulu regulatornya terus kemudian kita copot kita akan copot dulu ya, copot lagi ya, kita bersihin total ini juga sudah kita edupin dulu ini juga sudah, compressor penuh, kemudian ini kita buka dulu kita langsung semprot bagian ini nya kita bisa kasih minyak dulu kemudian semprot lagi sampai disini, kalau kita pakai disini kita raba pakai tangan itu angin nya gede ya jika sudah untuk yang satunya sama kita buka dulu kemudian kita semprot dan biarkan dulu, ini compressor nya ngisi ya nah jika sudah ngisi semprot lagi nih nah kita semprot, ini jangan lupa nih tombolnya dibuka ya oke ini sudah gede dan kemudian ini nya kita buka jangan lupa jangan lupa kita semprot jangan lupa kita semprot kita bersihin kita bersihin 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 nah maku apa ne? tau 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 oke juga sudah semua dibersihkan kita pasang lagi ya spuirnya kemudian kita kunci kita kencengin biar kita tes pasang regulatornya ini kemudian baterainya kita akan coba hidupin Bismillahirrahmanirrahim nah tuh ya apinya udah gede ya udah mantap kita bisa atur sininya kita bisa puter-puterin juga sampai dia pas nah ini apinya gede banget coba yang satunya tuh ini apinya udah gede ya udah mantap tuh udah bagus sekali ini kalau dia rada merah tandanya ini disini kotor nah ini kelihatan disini ada kotorannya kita buang semprot yang sudah disemprot kita pasang lagi kemudian kita coba nah ini udah kelihatan dia gede banget ini mantap ya oke ini udah besar udah ini udah kelihatan apinya super apinya udah mantap ya ini bisa kita setel disini oke sekian video dulu dari saya semoga bermanfaat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati